Hai! Hai! Itu kayak di ik gitu Ceritain dong soal pengalaman magang dulu Lalu itu magang gimana? Waktu itu magang di dua tempat Pertama magangnya di Kementerian Luar Negeri Bagian diplomasi publik Terus yang kedua magangnya di kantor staff presiden Di bagian lapor Itu tempat pengaduan masyarakat itu Job desknya ngapain? Job desknya Waktu di Kementerian Luar Negeri Job desknya itu Karena kita di bagian diplomasi publik Jadi bikin review tentang Diplomasi publiknya negara-negara lain Terus dibandingin sama di Indonesia Jadi kayak sambil kita belajar best practice-nya Tapi sebenernya gua yakin orang-orang kantor itu udah tau juga sih Jadi itu emang kayak tugas buat dikasih ke anak magang supaya belajar Tapi kalo di lapor itu gua lebih spesifik Jadi perannya sebagai participation analis Di situ tugas gua adalah untuk memanage semua laporan yang masuk Karena orang tuh bisa komplain Bisa ngasih saran sama indek ke pemerintah lewat website, lewat Twitter Nah kebetulan gua akan manage dari yang lewat website Terus nanti butuh dokumen pendukung dari laporan itu Misalnya dia lapor ada jalan rusak atau misalnya KTP Bikinnya ga jadi-jadi atau ada pelayanan publik apa gitu Pokoknya kita mintain data dukungnya Terus nanti kalo udah lengkap Kita kasih ke kementerian terkait yang bertanggung jawab sama masalahnya gitu Jadi itu namanya participation analis Hal yang paling unik di lapor itu Orang lapor apa? Yang paling lu inget deh Aduh Dan susah Apa ya? Gua ga inget deh Tapi kalo yang paling susah adalah Ketika laporannya ga bisa dibaca Soalnya Orang tuh kan mungkin ga semuanya bisa Ngetik SMS dengan proper Atau ngetik email Atau intinya ngetik di message dengan proper gitu ya Jadi kadang-kadang tuh suka Terutama kalo SMS Itu singkatannya kayak Semuanya disingkat Bahkan ga ngerti itu jadi apa gitu loh Message aslinya Ga pake titik koma Jadi itu butuh Beberapa menit sendiri untuk mencerna isi laporannya Sumpah asli tuh Kalo dari SMS ya Terus kadang ada SMS yang berulang Atau apalah Ada juga yang isinya cuma caci maki doang gitu Misalnya ga suka sama presiden Ga suka sama pemerintah Caci maki doang Oke Sebelumnya pernah ditolak magang ga? Pernah Sebelum di dua tempat itu Gua pernah apply juga Di salah satu PR konsultan Namanya Burstyn Marceller Sebenernya udah hampir diterima Tapi ga jadi Karena waktu itu mereka butuhnya Untuk tiga bulan Tapi karena Kalo tiga bulan Gua udah kepotong masuk kuliah Gua cuma bisa dua bulan Jadi yang terimaknya ga jadi Mereka pilih kandidat yang lain gitu Terus itu perasaan lu gimana? Kecewa dikit Karena kayak Ya padahal gua pengen banget disitu gitu Tadinya gua mau coba lagi tahun depan Terus tahun depan Karena ada Yang di Kementerian Luar Negeri itu Jadi gua coba aja Kementerian Luar Negeri gitu Hal yang paling berkesan waktu magang Waktu dikemen lu Sebenernya ga paling berkesan sih Ya ini mungkin bukan contoh yang baik ya Waktu dikemen lu Gua bawa iPad sama iPhone ilang Oh my God Bikin curhat nih kayaknya, Kak Iya, karena gua kayak itu beli iPad pake dulu sendiri Terus ilang, sedih Oh my God Tapi take away-nya adalah Ternyata kalo kerja di pemerintahan tuh Kompleks dan emang berat gitu Jadi gua baru tau kerjanya pemerintah sebenernya tuh kayak gimana gitu Walaupun baru sebagian ya kulit-kulitnya doang gitu Cuman emang sekompleks itu Jadi kadang-kadang gua suka sedih kalo denger Ga suka sedih sih Makanya sebelumnya tuh Taunya kan kayak pemerintah kerjanya ga bagus Pemerintah ga melakukan tugasnya Di media kan berita-berita buruk gitu Sebenernya ga kayak They're working really hard Tapi memang kompleks banget ngurusin negara dan masyarakat tuh serius Jadi emang apa ya Ga seburuk yang diceritain di media kok gitu Nah pesan-pesan kak ada ga buat temen-temen yang baru mau magang? Yang buat baru mau magang? Kan kalo magang tuh waktunya cuma sebentar Cuma 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan itu udah maksimal gitu Jadi apa ya Manfaatin waktu sebanyak-banyaknya Banyak bertanya Yang kalian ga ngerti Yang kalian pengen tau Yang kalian belum tau Pokoknya tanyain aja Tapi jangan tanya yang udah pernah ditanyain Gue pernah tuh dapet Kesualnya lupa kali ya kak? Ya mungkin lupa Tapi jangan sering-sering lupa Itu artinya kalian ga nyimak Sumpah Yang kedua inisiatif Misalnya kalian punya ide apa Disampaikan aja ke supervisornya Atau ke team yang senior disitu Terus tetep keep in touch Sama temen-temen disitu Yang temen-temen magang Sama senior-senior ya Karena kalian pasti akan ketemu lagi Di klien kesempatan Misalnya udah Kalian udah kerja beneran Terus tiba-tiba ternyata Pindah ketemu senior yang sama gitu Jadi Jaga hubungan baik sama semua orang Oke itu aja kak Michelle Itu aja kali ya Oke terima kasih kakak waktunya Dadah 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 Dadah